Kemenkumham Banten Jawara berasal dari julukan yang didapatkan Banten, yaitu Tanah Jawara. Setelah para jawara alias pendekar atau jagoan bersatu padu berjuang mengusur penjajah. Di era revolusi industri 4.0 saat ini, kami bukanlah para jawara atau pendekar yang berjuang melawan penjajah. Namun kami pendekar yang bersatu padu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Banten, kami bersatu padu memberikan pelayanan hukum dan HAM yang pasti dan jawara. Sebanyak 165 pegawai Kementerian Hukum dan HAM Banten yang terbagi dalam 4 divisi, yang masing-masing divisi memiliki tugas dan fungsi berbeda. Divisi administrasi yang memiliki peran memberikan dukungan administratif untuk seluruh pegawai di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan untuk para warga binaan, divisi pemasyarakatan mempunyai fungsi melakukan pengawasan hingga pembinaan kepada 16 unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Provinsi Banten. Sesuai dengan namanya, divisi pelayanan hukum dan HAM mempunyai tugas untuk memberikan layanan hukum dan HAM kepada masyarakat hingga stakeholder di wilayah Provinsi Banten. Menjadi salah satu wilayah Provinsi yang banyak dikunjungi warga negara asing, dengan dibantu oleh 3 unit pelaksana teknis, divisi keimigrasian melakukan pengawasan terhadap warga negara asing hingga memberikan pelayanan keimigrasian di wilayah Provinsi Banten. Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah, kami menghadirkan berbagai inovasi untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk hadir ke pelosok-pelosok wilayah memberikan pelayanan hukum dan HAM yang merata di Provinsi Banten, kami hadirkan Bank Kumis. Tak hanya Bank Kumis yang siap bergerak memberikan pelayanan, ada juga nih si Jawara. Meskipun tidak bergerak kemanapun, namun kehadiran Jawara mempermudah pengguna layanan, karena tidak perlu repot lagi datang ke kantor wilayah. Tak hanya online saja, kenalan dengan ruang layanan terpadu Kementerian Hukum dan HAM Banten, yang dengan konsisten terus memberikan pelayanan hukum dan HAM dengan sepenuh hati, dari Senin hingga Jumat, mulai dari pukul 8 pagi hingga jam 4 sore. Tak hanya untuk eksternal, inovasi juga dibuat untuk membangun karakter internal jajaran pegawai di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, melalui Identity of the Day, yang setiap harinya pegawai penguatan dan pengekuhan mengenai nilai-nilai positif dan integritas. Kami selalu menjaga sinergitas dan kolaborasi secara internal hingga eksternal, terbukti dengan banyaknya prestasi yang telah kami raih. Kami tak pernah berpuas diri, jadikan prestasi kunci untuk menuju semakin pasti. Kami bukanlah superhero yang spektakuler layaknya di film-film. Kami hanyalah manusia biasa dengan kemampuan yang terbatas. Namun kami berusaha hadir dan nyata di wilayah Provinsi Banten. Untuk memberikan pelayanan prima, pasti jawara kepada masyarakat. Kemenkum HAM Banten, semakin berprestasi, pasti jawara.